Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam al-rasullahi amma ba'duh Pemirsa, apa kabar anda semuanya? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat Dan hari ini kita kembali lagi di Muslim Inspiratif Seperti biasa Pemirsa Kita akan senantiasa mengundang dan ngobrol Bareng seorang Muslim atau Muslimah Yang memiliki kisah-kisah inspirasi untuk kita semua Dan hari ini Pemirsa Kita sudah bersama seorang yang sangat luar biasa Kalau dibilang orang kaya membangun sekolah Itu mah sudah biasa Tapi kalau dari backgroundnya ini adalah orang yang susah Ini perlu untuk kita pelajari Ini Pemirsa bagaimana perjuangannya Hingga sampai sekarang Kita mengetahui bahwasannya Ada sekolah yang dibawa kemimpinan beliau Ada sekolah SD, TK Kemudian ada rumah tafisnya bagi Ikhwan dan juga Akhwat Langsung aja kita akan sapa di kesempatan kali ini ada Umis Assalamualaikum Mi Assalamualaikum Assalamualaikum Sehat ya Mi? Alhamdulillah Masya Allah Mi tadi di mukaddimah sudah saya gambarkan Mohon maaf Mi sebelum ini ya Buasannya dulu Umi bukan termasuk orang yang memiliki harta yang banyak Dan lain sebagainya Artinya orang susah lah Mi ya bisa dikategorikan Benar Mi? Ya Begitulah kisahnya Alhamdulillah Tapi satu prinsip yang saya yakini Kalau kita miskin itu sudah takdir Tapi kalau kita gagal itu bukan takdir Itu yang saya pikirkan Jadi miskin itu bukan hanya takdir mu'alak Yang bisa kita rubah insya Allah Dengan izin Allah Jadi tergantung kita berpacunya Ikhtiarnya Allah akan beri sejauh mana ikhtiar hambanya Masya Allah kasih rezukinya sesuai dengan ikhtiar Masya Allah Dan sekarang sudah ada TK Sudah ada FTK SD Dan rumah tafisnya Rumah tafis yang mondok dan yang reguler Masya Allah Ikhwan dan akhwat juga Iya Di bawah yayasan? Di bawah yayasan Miftahul Jannah Miftahul Jannah Masya Allah Ini kunci surga Masya Allah Oke Mi Sebelum kita berbicara panjang lebar Berkaitan dengan yayasan ataupun sekolah Di bawah nolongan Umi Kita mau berkisah dulu Mi Kisah mungkin perjuangan Umi Mi lo lahir di mana Mi? Saya lahir di Membang Muda Di daerah Labura sekarang Pada tanggal 5 Agustus 1972 Saya 4 bersaudara Dua putra, dua putri Dan saya anak yang ketiga Anak yang ketiga Masya Allah Berarti disana itu tinggal di kota atau di kampung? Di kampung lah Kedesaan ya Kalau tahun segitu Kayaknya kalau namanya kampung itu Ya benar-benar kampung Apakah memang dulu punya cita-cita besar nih? Ya Saya pokoknya di kampung itu Selalu iri lihat orang kaya Saya iri lihat orang sukses Saya bilang sama diri saya Kalau saya hari ini susah Kita hari ini susah Mak gitu Kalau gak mau nanti susah juga gitu Nah memang harus seperti itu Itu prinsip Mama Kalau kami sudah susah Anak-anak Mama harus sukses Alhamdulillah kami 4 bersaudara Tiga-tiga sarjana Masya Allah Tapi bukan karena orang tua yang kaya Tapi karena motivasi yang sangat luar biasa Kalau boleh tahu dulu orang tua apa kejadiannya? Bapak karyawan di PTPN 3 Karyawan biasa Karena mereka tidak punya ijazah kan Cuma kamar SD dua-dua Jadi ya Hanya sekedar bisa karyawan aja Kalau ibu Umi? Mama ibu rumah tangga Sekalian bertani Bertani juga ya Masya Allah Dan mungkin perekonomiannya juga Untuk makan sehari-hari mungkin agak sulit Nah itu juga yang membuat saya iri Ketika lihat kawan-kawan makan pakai ikan Makan enak gitu Kami sebulan sekali belum tentu juga kena ikan Kecuali nanti kalau abang-abang Ke sungai ya Ngari ikan Masya Allah Masya Allah Dan Mohon maaf nih Biasa kalau orang itu kan Pendidikan gitu Kalau kita gak punya uang Gimana mau sekolah? Umi dulu sekolahnya gimana? Kalau boleh tahu bisa bercerita nih Saya SD-nya itu di sekolah karyawan Memang SD al-iflas dulu SD swasta Tapi anak perkebunan Lanjut ke SMP-nya Saya Sanawiya al-Wasliya Ekanopan di Kualuhulu Labun Nah setelah itu Saya ya termasuk murid berprestasi Karena memang Harapan punya impian besar Saya memang harus berpacu Harus punya kelebihan Kalau kita gak punya kelebihan di bidang harta Minimal anak-anak mamak jangan bodoh-bodoh gitu Jadi intinya Saya berpacu alhamdulillah ranking Tapi saya berpikir ranking pun saya di kampung ini Sepertinya Tidak ada apa-apanya dibanding orang-orang pintar di luar sana gitu Jadi saya kepingin sekolah ke Medan Sekolah pesantren Saya udah dari tamat istri bilang kepingin pesantren Mamak tetap bilang kita gak punya biaya Bisa makan aja udah syukur Alhamdulillah Ya sabar-sabar Nah begitu tamat Sanawiya Saya dapat biaya siswa di sekolah itu Kalau nyambung aliahnya disitu Saya biaya siswa Tidak bayar uang sekolah 3 tahun Tapi saya tetap belum serak Belum puas Saya terus akhirnya Entah kenapa punya kepikiran Waktu itu saya Ya mohon maaf Mudah-mudahan mamak saya Kalaupun nanti mendengar Udah menjadi kekecewaan tentunya Saya waktu itu lari Numpang motor tangki minyak Tetangga Saya tanya sama beliau Tahu alamat ini enggak Itu alamat yang saya tuju Alamat abang saya Ngekos di Medan Oh artinya abang dulu sudah pernah Iya abang di Medan Kita kuliahkan di Medan Jurusan olahraga Karena kepingin tadi Salah satu anaknya bapak itu Sarjana gitu Ada yang sukses Jadi kita berpacu bersama-sama Dengan Apa namanya Tolong menolong lah Saat itu di Sanawiya Kami sudah Diambilkan mamak satu kerjaan Jadi tukang cuci ya Buru cuci Berarti masih sekolah Sudah menjadi posisi Itu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Untuk menambah Uang kuliahnya abang gitu Ya tiap bulan Kita dapat gajian Itulah yang akan dikirimkan Ke beliau gitu Mohon maaf Lu gak iri nih Ini kan dia Anak laki-laki Sudara umumnya anak perempuan Ya itu Makanya karena merasa iri Kok dia Tapi bahasa mama Nanti kalau dia sukseskan Tidak tolongnya adiknya Jadi yang sudah Kita terima aja Tapi saya gak diam Saya gak diam Karena lihat Kawan-kawan yang Masya Allah gitu ya Ada yang masuk santren Ada yang nyambung kemana-kemana Akhirnya saya itu lah Ngambil singkatnya Saya numpang sama Wa itu Wa sebelumnya Itu gak ngabar-ngabarin Enggak Enggak Saya lari Dari rumah Saya ninggalin surat gitu Mak mohon izin Awak ke Medan Awak cuma punya uang Waktu itu 20an ribu Gitu kan 20 ribu Awak numpang motor Sama uang ini Awak nuju ke rumah abang Mama jangan resah Dan awak minta ridonya Awak ingin sekolah Gitu Akhirnya mama nelpon Numpang Dulu kan tidak ada punya handphone Dan segala macam Numpang nelpon Di kantor Hansip Dulu PTPN Nelpon Pastikan adikmu ada disana Iya ada Gitu Jadi singkat-singkat Cerita saya coba ngetes Masuk ke Univa Medan Alhamdulillah lulus Di mu'alimin Univa 3 tahun disana Akhirnya saya dapat doa restu Dari mama Ya Alhamdulillah dibantu juga Sedikit-sedikit biayanya Tapi Sebelum itu Saya Numpang di rumah orang Yang namanya Numpang Ya pastilah Kita harus tahu diri Gitu kan Kerjaan yang gak biasa Kita kerjain di rumah pun Harus kita kerjain Artinya Umi Ketika numpang itu Jadi mohon maaf Ya Iya Jadi pembantu rumah tangga Gitu Saya harus mengerjakan semua pekerjaan mereka Supaya karena saya bisa berhak Bisa dapat Tumpangan tadi lah Itu Tumpangan ada penerima Ini kan Umi kan berangkat Iya Kemudian menuju Ke rumah kos-kosan Kos-kos-kosan abang Di kos-kosannya abang itu gak bisa Ada perempuan Ada perempuan Atau memang tidak ada tempat tidurnya Gitu Jadi kebetulan rumah itu gandeng-gandeng Mereka itu Ibu kosnya Abang beradik Jadi Saya diambil sama adikan Yang punya kos Abang itu Udah tinggal sama saya aja Gitu Alhamdulillah Dia punya anak satu perempuan Saya tinggal di kamarnya Ya Saya tidur di bawah Bentang kain sarung Yang saya bawa dari rumah Cuman itu Karena memang Anaknya biasa sendiri Mungkin Tidak suka Mungkin kalau Ini Jadi saya jaga Jaga aja Supaya dia jangan Ini kan Saya tidur di bawah Dengan Kain sarung saya Terus ingat banget Sekolahnya ke Univa Saya tinggalnya di Jalan Bila Alhamdulillah Saya senang sih Bisa dapat numpang Tempat beliau Dengan segala macam Aktivitasnya harus kita Kalau numpang itu Dengan catatan Kita tahu diri Kayak orang senang Kita lumpang Masya Allah Berarti perjuangan umum itu Berikan diri Untuk Istilahnya Mengadunah Karena pengennya sekolah Masya Allah Dan akhirnya jumpa Dan disitu Itu Gak ada rasa was-was takut nih Ini nanti aku udah sampai sana Jangan-jangan Ya mohon maafnya Sekolah sana gak ada terima Sekolah sini gak terima Waduh jadi apa Saya waktu itu yakin kali Optimis Optimis banget Jadi Alhamdulillah Setelah masuk ke Univa Saya cuma sama beliau itu Lumpang sekitar 5-6 bulanan Setelah itu saya nge-post kontrak Karena saya punya uang Punya rejeki Ngajar ngaji tadi Jadi akhirnya saya bisa bayar kontrakan Saya ngajar ngaji Kembali lagi Ada juga Jadi guru cuci juga Supaya cukup lah Jangan mengharap Dari orang mama sama bapak Karena mereka juga susah Mie mohon maaf Mie Dari sejak zaman dulu Sampai sekarang Guru ngaji itu kan Gajinya gak banyak Umi Umi hanya cukup satu tempat Atau ada beberapa tempat Saya tiga tempat Gak pernah kurang dari tiga tempat Ngajar ngajinya Masya Allah Iya Sejak dulu Saya berhentinya ngajar ngaji itu Pada tahun 2005 Pas lulus PNS Lulus PNS Merasa Sudah dulu deh Tapi Di tahun 2012 Kan saya itu berpikir terus Namanya sudah Menjadi darah daging Karakter guru itu Gak enak juga Tapi bukan saya berhenti berhenti ngajar semuanya Saya tetap ngajar Tapi ngajar ngajinya dulu Yang diberhenti kami Mohon maaf Mie Umi PNS di Di Madrasah Sanawiyah Al-Masuriyah Di Kota Medan Berarti ngajar juga Ngajar juga Sebagai guru Guru agama Masya Allah Berarti Itu sudah menikah atau belum Sudah menikah Dan sudah punya anak tiga Baru lulus PNS Masya Allah Nah Berarti kan ada rentang waktu Sekitar dari tahun 2005 Sampai 2012 Itu kan Sekitar tujuh tahun Umi gak jadi guru ngaji Kok bisa terbesit lagi Pengen jadi guru ngaji lagi sih Sakit hati melihat anak-anak Yang Luar biasa Maghrib gak pernah ada di dalam rumahnya Adab anak-anak luar biasa Karena memang sudah karakter guru tadi Betul-betul melekat di hati Saya gelisah Kalau maghrib itu saya ngejar-ngejarin anak orang Ngejar-ngejar anak orang untuk bisa masuk ke rumah Tapi apa Yang terjadi Ini dulu rawan ya Tempat kita itu Warlet itu ada Ada 10 titik itu Di tempat kita Di daerah jalan Sosro sana Ada 10 titik Yang itu penuh semua dengan anak-anak Jadi saya berpikir Ini harus diselesaikan Jadi saya terpikir Itulah buat rumah Tafis Tunggu dulu Umi Tunggu dulu Umi Emang pentingnya apa Buat Umi Ngurusin anak orang itu Umi Itu tadi karakter guru Panggilan guru Saya kan juga guru agama di SD Sebelum saya lulus PNS Saya guru agama di SD Jadi bagi saya itu Resah gelisah Kalau melihat anak-anak yang Maaf Solatnya tinggal Bahasanya cakap-cakap kotor gitu Itu kemanapun saya kejar Saya gurunya bukan cuma di sekolah Jadi 24 jam saya terpanggil untuk jadi guru Itu tetangga gak ada yang ngomong Emang Umi Sri apa sih kepentingannya Ini kan anak saya Yang apa ya Umi Sri yang ikut-ikutan gitu Sebahagian pasti begitu Kan hidup ini memang Positif negatif tentunya kan Sebagian seperti itu Ya heboh Ya ini Tapi sebagian Justru syukur ada Umi Sri Mereka ketakutan Tapi tetap gak jadi solusi Habis kisah mereka juga terbang Jadi tidak ada anak-anak yang Hampir di dalam rumah Itu warnet yang sangat penuh-penuh 10 titik itu penuh Jadi saya terpikir gimana Mengatasi anak-anak ini Supaya jangan keluar naik terus Saya buka tempat ngaji Kalau dulu kan tempat ngaji itu Yang tahu orang itu datang Ngaji pulang gitu Saya buat nuansa yang berbeda gitu Kira-kira apa nuansanya Mi Dan bagaimana tanggapan dari Sang suami dan juga keluarga Mi Kita tahan dulu Mi ya Nah pemirsa dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kita akan lanjutkan kembali Ngobrol bareng Umi Sri Bagaimana perjuangan beliau Ya untuk itu tetap bersama kami di Muslim Inspiratif Ya pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif Dan kita masih ngobrol bareng Umi Sri Ya luar biasa Wanita yang sangat luar biasa Kalau saya katakan Bagaimana tidak ya Perjuangannya itu sangat menginspirasi Buat kita semua Dulu sempat menjadi seorang buru cuci Tapi siapa sangka Dari perjuangan itu Sekarang kita bisa tahu Yayasan Miftahul Jannah Di sana ada anak-anak yang sekolah Baik itu dari TK, SD Sampai Tafizul Quran Untuk Ikhwan dan Akwat Dan kita akan lanjutkan kembali Ngobrol bersama Umi Sri Oke Mi Tadi ngobrol kita terputus Sampai Ya apa ya Bentuk kepedulian Umi Kepada masyarakat Kepada anak-anak Ya Yaitu untuk Akhirnya Membangun sebuah Apa ya Tempat ngaji Yang beda dengan yang lainnya Bisa dijelaskan Mi Iya Di awal saya terinspirasi dengan Anak saya Yang Miftahul Jannah itu Beliau tamat dari Raudo Santrin Raudo Sanawiyah Beliau bilang Kakak mau Gak mau sekolah disini lagi Kakak pengen ngapal Quran ke Jawa Loh Sedang disini aja Kita susah nak Apalagi ke Jawa Insya Allah ada Mak rezekinya Kan ada Allah yang baik Akhirnya singkat cerita Kita berangkatkan beliau ke Pesantren Darul Quran Ustaz Yusuf Mansur Nah disana Dengan segala macam Keterbatasannya Kita coba aja Bismillah Saya melihat itu Anak-anak semua yang ada disitu Pada pegang Quran Menghapal disuduh sana Suduh sana Saya terpikir saat itu Ya Allah Anak yang kemarin ini kan Karena mereka punya kesempatan Punya uang Sementara disini mahal Nah anak-anak di luar sana Di kampung saya Yang gak punya uang itu Apa nasibnya harus Gak lebih baik dari mereka Jadi saya buat Pulang saya dari sana Nantarin anak saya Saya bismillah Saya mau pengen buka Rumah Tafis Padahal saat itu saya gak paham Rumah Tafis itu gimana Cuman saya yakin aja Pasti Allah bimbing Nah jadi ada beberapa anak muda Kebetulan yang Tinggal di tempat saya Ponakan dari Kampung sana Tetangga-tetangga di kampung sana Yang pada mau kuliah Selama ini mempang Di rumah saya Jadi saya bilang Yuk kita hari ini Buat Perubahan Kita ngajar ngaji Gini-gini Yaudah tapi ngajar ngajinya Jangan sistem kayak dulu Yang datang Diajarin pulang Kita buat lanuan saya Yang menyenangkan Kan ini anak-anak Penuh dengan stres Dengan belajar segala macam Nah di ngaji itu Jangan kita tuntut stres lagi Kita buat yang menyenangkan Kami talaki aja lah Waktu itu Kita gak usah Cerita tentang Cara membacanya dulu Kita talaki dulu Kalau mereka sudah seneng Menghafal Quran itu mudah Pasti mereka akan Tiap hari akan datang Nah setelah ditalaki Dalam hitungan hari Sekitar Gak sampai satu bulan Mereka temus Surah Rohman Anak semua umur Dari mulai Anak balita Sampai anak besar-besar Nah terlihat kan mereka senang Jadi anak-anak itu bermain Dari Ar-Rahman itu dari Al-Baqarah Al-Fatihah Atau dari belakang Enggak Dari surah Ar-Rahman aja Mulai dari Ar-Rahman Iya Waktu itu kita mau Empat surah pilihan aja Ar-Rahman Waqi'ah Yasin Al-Muluk Itu Empat surah pilihan itu Yang mau kita hafalkan Ke anak-anak Alhamdulillah Belum satu bulan Mereka sudah hafal Surah Ar-Rahman Ditalaki sama Ustadz Rizki Saat itu Anak kecil-kecil juga Sudah bermainnya Terdengar surah Ar-Rahman Jadi akhirnya Saat itu masih Empat puluhan anaknya Di hari ke Sepuluh Sebelas Itu anaknya sudah Nampun Terus Akhirnya sampai ratusan Kami juga bingung Di apain Anak orang Tapi kita talaki Terus Akhirnya kita mendapatkan Ilmu Kita duduk bareng Evaluasi Kita bagi kelasnya Anak-anak balita Kita sendirikan Dan selanjutnya Jadi singkat ceritanya Setelah tiga bulan Tembuslah empat surah pilihan tadi Kita stop Itu diulang-ulang aja Akhirnya kita kembali ke Ngaji-ngaji Tahsin Belajar baca Kurannya Karena mungkinnya makin banyak Ruangan tidak muat Karena dulu di teras rumah saya aja Teras rumah saya Sama teras tetangga sebelah Yang kami pinjam Makin banyak Akhirnya kami Disewakan orang Saya bayar sewanya Ibu boleh tempatin Jadi itu lapas yang di depan Yang sekarang jadi TK Itu ada dermawan Yang bayar sewanya Kita perbaikin Akhirnya Kita tumpahkan Murid disitu Yang Balita tadi Yang anak lima tahun ke bawah Kita masukkan pagi Dengan judul Bukan TK dulu Balita menghafal Jadi di Balita itu Ini kan Umi kan disibukan Mohon maaf Dengan PNS Umi Kerjaan Umi Eh tiba-tiba pulang Udah ada kerjaan lagi Respon suami dulu gimana sih? Kita sebelum buat itu Kita sudah buat komitmen Kan suami Kebetulan kerja bangunan Jadi Tukang ya Beliau tukang bangunan Kita punya anak tiga Beliau bilang begini Daripada anak kita juga Ngajik kemana-mana Ya bagus ini dibuka Tapi satu konsekuensinya Bang pasti Saya super sibuk Gak masalah Orang super sibuknya Tetap di rumah Kan tetap Tetap bertemu Gak masalah Akhirnya beliau ikut Beliau ikut Beliau menyiapkan fasilitas Nanti kalau anak-anak datang Beliau sudah bentang intiker Masya Allah Jadi karena dia juga semangat Akhirnya saya semangat Sampai hari inilah Kami terus Sevisi dan semisi Artinya kalau saya berjuang Dengan mungkin Ilmu saya Beliau berjuang dengan tenaganya Termasuklah ini semua Bangunan beliau lah ya Yang bangunnya Yang kepala tukangnya Kepala tukangnya Seluruhnya Semua apa yang rusak Beliau lah Jadi kami pasangan yang Sangat-sangat Inilah tentunya Berarti berawal dari Teras rumah Kemudian Jadi sekolah TK Atau belum TK dulu nih Belum Belum ada izin Setelah dua tahun Ada masyarakat yang bilang Urus aja izinnya Gini-gini Terima enak gitu Akhirnya ada Kawan-kawan yang mau Bu kami urus aja Ponggo gitu Akhirnya minta Pakai baju seragam Orang tua murid Dan dulu bayarannya Infak Suka hati Ada satu hari Seribu Dua ribu Dua ribu per hari Duda setiap mereka datang Mereka infak Itulah bikin gaji guru Saya gak mau tahu Saya bilang Berapapun dapatnya Kalian bagi aja Ibu Ibu gak usah Ibu kan pegawai negeri Saya bilang gitu Jadi pernah dapatnya sih Satu orang 50 ribu 50 ribu Ya itulah rezeki kalian Saya bilang Nanti di bulan berikutnya Bisa dapat 150 satu orang Akhirnya pernah Sampai dapat 300 satu orang Jadi saya bilang Udah Pokoknya kalian Fokus aja Fokus aja Mengaji Mengajar Urusan rezeki itu Mengurusan Allah Saya yakin Saya bilang Percayalah Nah akhirnya Setiap hari itu Saya doktrin Gak sama guru-guru Masuk ke dalam Hati mereka Mereka yakin Dan sampai hari ini Beberapa orang itu Masih setia berjihad Bersama kami Sudah 11 tahun Masya Allah Tidak ditinggalkannya Tempat ini Dari awal Sampai sekarang Masya ada Kemudian sudah jadi TK Kenapa Umi bisa Berpikir mengembangkan lagi Ke SD dan lain sebagainya Nah itu orang tua santri juga Yang meminta Mereka bilang begini Umi Di TK mereka hafal Satu jusmi Terus kalau mereka Nanti keluar dari TK Mereka masuk Istri mana-mana Istri negeri Itu kan gak ada tapis Pasti hafalannya hilang Terus maksudnya gimana Bu Buatlah SD nya Umi Tak ngerti saya Bu gak pandai saya Udah mi gak usah ini Nanti ujiannya Ujian paket aja Mereka ngajari begitu Yang penting Sekolah SD nya disini Menghafal Quran juga Betul-betul Mau gak ada izinnya Mau mi Karena kita juga Gak punya lokasi Jadi lokasinya Yang di TK itu juga SD nya Itu yang disewakan Jadi Anak SD Ngambil dua kelas Anak TK nya Tiga ruangan Tapi TK aja mi Udah hafal Jus 30 mi Iya Prestasi di pemirsa Berarti ada metode khusus ya Kita sekarang pake metode Umi Dan itu juga Ada yang tembus Dua sampai tiga jus Kemarin ada si Andra Yang waktu Andara Itu kan beli itu Sebenarnya sudah dua jus Lebih itu Hafalannya Tapi selain itu juga Biasanya kan TK itu kan Tuntutan orang tua kan Calistung itu Ini ada Mereka tetap bisa membaca Sarat untuk sidang meja hijau Bahwa justru Anak bisa membaca Bisa menulis Bisa berhitung Bahasa Arab Bahasa Inggris Hadis-hadis pendek Hadis-hadis pilihan Dan hafal Quran tadi Masya Allah Luar biasa Oke Akhirnya Karena keresahan orang tua Dibangunlah SD Dan disana juga lokasi Iya Kita dua tahun disana Setelah itu Kita bingung Kemana lagi nih Tiga Nambah murid Kelas tiga kan Enggak punya kelas lagi Saya Bersandar ke Allah Saya yakin Pasti enggak Allah biarkan Pasti enggak Allah biarkan Terus saja memohon Kewada Allah Akhirnya Ini tanah dulu Ini rawa-rawa ini Tanah ini Dan Punya Nenek di sebelah rumah Yang saya coba-coba gini Nek Boleh enggak tanah itu kami pakai Tapi Sekedar pakai Kalau untuk membeli Kami enggak punya uang Nenek itu senang Sanalah ditempatin Jadi Dikasih waktunya dua tahun Tempatin aja dua tahun Setelah itu Nanti kita pikirkan Nah setelah kami tempatin Kita buat gubuk-gubuk Kita timbun Kita buat gubuk-gubuk Belum ada Gedung bangunan seperti ini Anak-anak digubuk-gubuk Kalau hujannya kehujanan Kalau panasnya kepanasan Tapi mereka tetap mau Orang tuanya Tetap mau Karena Al-Quran tadi Ternyata itu kuncinya Al-Quran itu yang membuat orang Apa namanya Menjadikan Yang lainnya Tidak ada papanya Nah singkat cerita Karena nenek bilang Udah Bu Sri Kalau memang Mau dibayari aja Tanah ini Saya bilang Gimana caranya Berapa nek Itulah anak-anak bilang Satu miliar Wah saya mendengar Satu miliar Lahannya berapa 22 x 40 Jadi saya bilang Ya bismillah lah nek Karena saya butuh Tapi saya minta tolong Dicicil gitu Boleh Jadi kita di waktu itu Dikasih waktu lagi Ya udah Dikasih waktu 3 tahun Cicilnya Saya gak ngerti Waktu itu Dari mana sumber uangnya Karena anak-anak kan gak bayar Anak-anak bayar sekedarnya Infak tadi masih an Ya akhirnya Karena nenek bilang Boleh dibayarin Kita pakai Cara Multilevel sedekah Saya waktu itu terpikir Satu miliar itu Kalau dibagi Seratus ribu Satu bulan Kita butuh Berapa orang Waktu itu Kalau gak silap Saya angkanya Di sekitar 330 sekian orang Nah Untuk mencari 300 itu Kalau saya sendirian Kan pusing Gimana caranya Seratus ribu Satu bulan Komitmen Seratus ribu Satu bulan Selama tiga tahun Dengan 330 sekian orang Komitmen Seratus ribu Setiap bulan Selama tiga tahun Itu yang saya terpikir Saat itu Saya mulain aja Saat itu Dengan sebelumnya Saya munajat Terus tentunya Sama Allah Mohon bimbingan Saya mulain Bismillah Saya ngecat di WA Aja buat Buat Ini Buat status Langsung di hari itu Satu hari itu Yang nyangkut 78 orang Yang berkomitmen Seratus ribu Nah dari yang 78 orang itu Ternyata tidak Komitmen Seratus semua Ada yang 500 ribu Ada yang 1 juta Satu bulan Masya Allah Saya juga Kebesaran Allah Pasti kemurahan Allah Nah dari situ Lahir lagi Dari yang 78 orang itu Mereka bilang gini Ibu kami ikut 5 paket ya Ayah saya Mertulah saya Ini saya Ada lagi Saya ikut 8 paket Saya ikut 7 paket Dengan 200 ribu Jadi akhirnya Mereka komitmen Ya Alhamdulillah Satu bulan pertama Terkumpul 100 juta Satu bulan pertama Terus Jalan terus Jalan terus Mulai Satu tahun berikutnya Mungkin Orang tidak termotivasi lagi Namanya Iman itu Yazid wayangkus ya Bertambah dan berkurang Saat itu Melempem gitu Istilah bahasa ininya Kan Gak ngabari berhenti Tapi gak Komitmen lagi Gitu Jadi akhirnya Ya sudah Bismillah aja Jalan aja Tapi Alhamdulillah Masya Allah Dalam tempoh Satu tahun Lebih Sikit aja Satu miliar itu Terlunasi Dengan Satu tahun lebih Satu tahun lebih Yang satu miliar Tadi Tapi sembari Kami mencicil tanah Kami langsung Membangun aja Gitu Bangunannya Ini lagi Jumpain teman saya Teman saya itu Teman-teman Teman dari temannya Teman saya Breo ngasih 250 juta Untuk pembangunan Dua kelas Tapi dengan catatan Pinjam Tanpa bunga Bahkan Melio bilang Seandainya diantara kita Ada yang gak panjang umur Kita anggap lunas Busri meninggal Saya lunaskan Saya yang meninggal Saya lunaskan Masya Allah Tapi saya minta tolong Dicicil aja Karena itu uang Mau perputaran Bantuan-bantuan juga Untuk yang lain Alhamdulillah Berdilah dua kelas yang disana Sambil kita nyicil tanah Alhamdulillah Kemurana Allah Akhirnya Terbangun lagi Kesebelahnya Dengan cicilan Wali santri Kita libatkan Mereka yang tidak sanggup Komitmen 100 ribu satu bulan Kita ajak mereka Empat S Sedekah seribu Setiap subuh Saya ajak mereka Semua terlibat Jangan ada yang jadi penonton Untuk mencapai Gelar Investornya Allah Justru Kalau yang mengatakan Dia miskin Justru saya paksa Kenapa? Biar berubah hidupnya Kalau orang kaya Sedekah biasa Saya bilang Orang miskin Dalam keadaan sulit Sedekah itu yang luar biasa Di mata Allah Ayo Saya beli celengan Plastik Saya bagi semuanya Saya beli sekitar ratusan Biji Saya buat nomernya Saya buat nomernya Saya kasih ke Wali santri Mereka ngambil satu komitmen Kita catat namanya Kita puluh A Setiap bulan bunda Celengannya sudah penuh Udah umi Mau diantar ini Ya Antar ya Beli Akhirnya sekali terkumpul Bisa beli semen Nanti mungkin Seratus sak Bang kita mainkan lagi bangunan Saya bilang sama suami Ini ada Semen seratus sak Butuh batu bata lagi Sekitar seribu Bismillah Tasir lagi Yang belum mampu bersedekah Seribu satu hari Ini ada Lelang Sedekah lagi Batu bata seribu Batu batanya kan cuma 500 rupiah 5 ribu udah dapat 10 Ada yang mau Ada umi Saya minta 10 ya mi Uangnya saya titip Ini bangunan ini dengan seperti itu aja Dan sampai sebegini ya Bantuan pemerintah belum ada Gak ada bantuan pemerintah Ada banyak yang nawarin Tapi saya yang belum berani Baik-baik Oke Dan alhamdulillah Setelah terbentuk SD Dengan metode yang umi sampaikan tadi Iya Dan sekarang ada Rumah Tafisnya juga Ya Ikhwan dan Ahwat Itu untuk tingkatan apa mi? Sanawiyah, aliyah, dan memakan yang mahasiswa Boleh gak nih kita lihat-lihat kesana mi Boleh lihat bagaimana kondisi Para santri yang sedang menghafal Al-Quran mi? Enggak, boleh Baik Nah pemirsa dimanapun anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah ini Saya akan coba jalan-jalan bareng umi Untuk melihat bagaimana sih kondisi Anak-anak santri Yang sekarang sedang menghafal Al-Quran Untuk itu tetap bersama kami di Muslim Inspiratif Oke pemirsa kita kembali di Muslim Inspiratif Dan kali ini kita sedang berkunjung ya Di Asrama Ikhwan Tempat Tafis Quran Miftahul Jana Ini mi ya Lokasinya seperti ini mi Dan gampangnya anak-anak lagi ada halakau dalam mi ya Boleh kita ganggu mi? Oke Oke langsung kita akan kesana Masya Allah Oke Assalamualaikum Masya Allah Masya Allah Oh ini untuk santri ikhwannya Segini mi ya Iya Masya Allah Oh nampaknya ada kegiatan Ustadz Mohon maaf Ustadz Ganggu Ustadz Masya Allah Mi Ini total santri kita ada berapa mi? Anak putranya 21 21 ya Berarti akwat di sebelah sana ya Iya Akwatnya 32 Oke lagi ada tasbuk sebenarnya mi ya Ini anak-anak dari berbagai macam daerah Ada dari Singkil, Pulau Banyak Ada dari Tapteng, Taput, Aceh Manding Natal, dan Labura Oh jauh-jauh mi ya Ini boleh kita ganggu nih mi ya Iya Boleh Oke Ustadz, mohon maaf Ustadz Boleh kita ganggu sebentar Ustadz Oke Yang paling jauh aja dimana mi? Yang paling Yang paling jauh? Yang paling jauh Pulau Banyak Mana dari Pulau Banyak? Mandari Pulau Banyak Yang mana orangnya? Tangan dari Pulau Banyak Tangan dari Pulau Banyak Tangan dari Pulau Banyak Oke Pulau Banyak katanya tempatnya indah mi Iya Tidak mau tau juga nih Antum Pulau Banyak? Iya Oh banyak mi berarti orangnya mi ya Sini-sini Wahyu Alvinza Masya Allah Nih Sample-sample Pulau Banyak nih Ustadznya sekalian sad Sad Alvi Masya Allah Ustadznya juga dari Pulau Banyak? Ini awalnya santri kita Sekarang Masya Allah Sudah jadi Ustadz ya Masya Allah Fitmat-fitmat Udah berarti antum lah sampelnya Berarti udah selesai 30 just ini nih Berapa hafalannya lah? Berapa hafalannya? Dua Malu-malu dia nih Masya Allah 20-an 20-an ya Yang paling kecilnya Berapa usianya nih ya? Bentar Kita wawancarai dulu yang kecil nih Masya Allah Oke Nah ini pemirsa Sample-sample dari Pulau Banyak Ternyata banyak juga mi ya Yang di Pulau Banyak Nama antum siapa sih? Faril Alefanta Siapa? Faril Alefanta Faril Alefanta Berarti panggilannya Faril Masya Allah Faril udah lama disini Faril? Baru Baru masuk Baru masuk Baru masuk Dua bulan? Sudah dua bulan ya Dua bulan Dua bulan Hafalannya udah sampai mana? Surah apa aja? Hafalannya Empat surah Baru empat surah Ya Masya Allah Empat surah berarti surah Surah apa aja? Apa aja? Al-Qualam Al-Hakuh Al-Ahrin Nuh Oh berarti yang panjang-panjang ya Saya kira 3 kul plus Al-Fatihah nih ya Nah itu bukan ya Masya Allah Berarti yang panjang-panjang ya Di antara Ini yang paling banyak hafalannya Yang mana nih? Ustaz yang mana Ustaz? Paling banyak hafalannya Ustaz? Yang paling ujung sini dulu Oh yang ini Antum Masya Allah Antum namanya siapa? Wahyu Rizkan Wahyu Rizkan Wahyu disini udah lama Wahyu? Udah Tiga tahun Udah empat tahun Udah berapa? Empat Empat tahun Berarti udah banyak ngambisi beras disini ya Masya Allah Iya Udah berapa hafalannya? 19 19 Juz Masya Allah Paling suka? Baca surah apa? Al-Waqiyah Al-Waqiyah Masya Allah Luar biasa Disini Rencananya mau diselesaikan? Sampai kapan? Tahun ini Insya Allah Tahun ini insya Allah selesai? Insya Allah Amin 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 ya Allah Insya Allah Ini kan diantara para anak-anak nih nih Anak mau tau sampel yang Mungkin bacaannya yang lumayan nih Yang mana nih? Atau ustadnya yang milih ustad? Ah ustad Yang mana ustad? Kita pilih Mana nih ustad? Atau jangan-jangan ustadnya langsung bersedia? Oh enggak Yang mana? Tunjuk ustad Fikrun 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 Sini Ini Fikrun Ini dari Taput ini Dari? Tapteng Sibulga Sibulga Sini nak Insya Allah Ini mas Sibulga Sibulga Sino Sibulga Ayo berdiri Masya Allah Nah ini nih Ini anak-anak pantai semua nampaknya ini ya Sibulga Masya Allah Oke Dari Sibulga Namanya adalah? Fikron 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 Sudah berapa lama disini? Sudah 2 tahun Alhamdulillah 2 tahun Alhamdulillah Sudah berapa Jus? Sudah 24 Alhamdulillah 24 Jus? Boleh tes bacaannya? Baca suruh aja Baca suruh kita mau denger Boleh Mie ya? Boleh ya? Boleh? Oke Kita akan dengarkan nih pemirsa Bagaimana Bacaan suruh Membaca suruh apa ini? Jus berapa? Yang udah mutkin aja gak apa-apa 30 pun gak apa-apa? Jus berapa? 3, 4 Atau Umi yang request Mie? Suruh apa Mie? Jus 5 aja Ya Ustad Mau ngomorasi rekomendasi? Yang sering Saya mau ngayat aja Semua hafal ini Tapi bingung dia Saking banyaknya jadi bingung ya dia Kami Gak bisa baca Kenapa gak bisa baca? Grogi, grogi Ya nampaknya agak grogi ya Ustadz ya Baca aja yang ngapain Dakwah Dakwah Ya seberapa? Gimana? Ya seberapa tak? Gak ini dakwah Gak untuk Pamer-pameran mereka Suruh baca-baca gitu Memang agak Ya Jus berapa nak? Oke Jus 1 aja boleh? Boleh? Oke Kita akan dengarin jus 1 ya Dari Al-Baqoro Awal Gak usah panjang-panjang Sekitar 5 ayat aja boleh ya? Oke Izin kita taruh Jangan harapan pertama bang Harapan beri Ya Allah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Zalika alkitabu la rayba Al-Fihih hudan lil muttaqin Al-lazina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna assalata wa mimma rzaqnahum yunfiquun Wa al-lazina yu'minuna bi ma unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil-akhiratihum yuqinun Ula'ika alaihim salawat Ula'ika ala hudan Ula'ika ala hudan mir Rabbihim Wa ula'ika humul muflihun oke, cukup Alhamdulillah luar biasa, Alhamdulillah oke, boleh tambah lagi buat teman-teman yang lainnya semua, Alhamdulillah Alhamdulillah, ternyata bacaannya bagus sih, Mie malu-malu mereka tidak terbiasa tampil beda dengan anak-anak yang di rumah tapis yang memang dicetak untuk jadi kader MTQ mereka ini kalau menutup diri, tapi insyaallah untuk Fikron, Arfi wahyu tadi, hafalannya sudah banyak insyaallah, sudah berapa lama jalan tapis yang itu? sama lah 10 tahun, 10 tahunan juga artinya sudah banyak hapis-habis yang dicetak dari sini, luar biasa insyaallah, ya hari ini alumni-aluminya sudah bisa kuliah gratis dimana-mana, karena mereka punya hafalan kan, yang tadinya mereka tidak punya harapan untuk punya masa depan, karena mereka memang dari kalangan orang tidak mampu, dengan adanya kita bekali dengan Al-Quran insyaallah mereka bisa mendapatkan fasilitas lah untuk kuliah gratis insyaallah, diantaranya mungkin diantara para tantri santri kita ini sudah kemana aja yang di Jakarta, di Jawa beberapa di Jawa pada umumnya di Jawa, banyak di Jawa ada yang ke Yaman ada yang angkatan berarti ada juga sampai ke luar negeri dan ini ikhwannya yang akhwatnya ada lagi kalau boleh tahu biayanya gimana sih kalau di sini sebesi di silang buat anak-anak yatim gratis buat anak yang tidak yatim sesuai dengan kemampuan ada yang variasi ada yang 300 500 semampunya artinya memang tidak dipatokan harus dianggit harapannya dipatokan tapi ya pada umumnya tidak tidak mampu ada beberapa yang mampu ya mereka saya ajarin untuk bersedekah bukan membayar dirinya untuk di pesantren tapi sedekah untuk rumah takfiz supaya terkesan tidak berat kan kalau membayar misalnya 1.800.000 mungkin terkesan berat tapi dengan sedekah setiap bulan 800.000 untuk anak-anak yatim anak-anak kuala maaf Al-Quran insyaallah orang-orang yang sedekah kan sedikit lebih ringan daripada harus membayar jadi Alhamdulillah ya variasi lah bisa jadi bulan semalam dia kasih segini bisa jadi bulan ini pasti sebegini nih ini mohon maaf nih rumah takfiz ini kan pasti apa ya Miya tantangannya itu mungkin sering namanya juga nih mondo kan Miya kurangan apa nah itu pasti udah pernah Umi jalan nih pernah gak dalam hati kok ribet banget sih ngurusi umat aja kok ampe kayak gininya udahlah gitu pernah sempurna kekiran saya malah bertekad tidak akan pernah mundur karena gini saya yakin apapun yang bersama Al-Quran siapapun yang bersama Al-Quran pasti akan Allah muliarkan pasti akan Allah angkat Allah yang akan mencukupkan gak takut pada saat tidak ada kita sabar dulu gitu tapi gak sampai mereka kelaparan gitu saya yakin benar untuk di sore belum ada untuk siang belum ada pagi ini saya sudah berusaha insya Allah nanti di sore ada walaupun agak telat mungkin yang harusnya makan malam segini bisa jadi karena baru dapat rezekinya tapi insya Allah 10 tahun berjalan dengan kondisi apa adanya insya Allah tetap jalan aja insya Allah luar biasa luar biasa ini motivasi juga buat seluruh pemirsa yang ada di rumah artinya bangun rumah Tafis itu terkadang walaupun background kita bukan dari rumah Tafis walaupun background kita bukan dari pesantren ya Alhamdulillah bisa kita jalan dengan orang-orang yang membantu kita luar biasa karena orang-orang pilihan Allah yang disini gak mungkin Allah biarkan kalau saya begitu aja orang yang didatangkan Allah kemarin kan Allah ini yang datangkan mereka kemarin pasti Allah juga yang akan mencukupkan rezekinya saya cuman fasilitator aja saya cuman mindah-mindahin aja saya gak ada bapaknya juga berkat mereka makanya satu hal yang sering saya tanamkan sama anak-anak ini Qurannya diutamakan ibadahnya dibaikin adabnya dibaikin itu aja modalnya selebihnya pasti Allah yang akan memantaskan masya Allah oke nih harapannya dengan program kita ini bukan memamerkan fasilitas yang Umi punya bukan memamerkan bahwasannya Umi bisa tapi harapannya bahwasannya seluruh pemirsa ini bisa termotivasi terinspirasi dari Umi terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan untuk seluruh pemirsa agar kiranya bisa lah apa ya muncul umisri-umisri yang lainnya lagi yang siap berjuang dalam dunia dakwah baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa hamba-hamba Allah yang sangat dimuliakan Allah satu prinsipnya dalam hidup siapapun kita yang bersama Al-Quran insya Allah akan Allah angkat derjatnya siapapun kita yang bersama Al-Quran akan Allah mampukan akan Allah muliakan dunia dan akhirat insya Allah berjuang dengan kelebihan itu biasa tapi justru berjihad dengan kekurangan itu mungkin yang luar biasa ya hari ini 10 tahun berjalan dengan kekuatan doa doa para pemirsa doa para anak-anak pejuang-pejuang Al-Quran insya Allah Allah akan menguncurkan nikmat-nikmat ayo ayah bunda hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah kalau kita berjuang dengan kelebihan kita pastilah tapi kalau kita menunggu kita punya kelebihan baru berjuang kita nunggu kaya baru kita berjihad kita nunggu kaya baru kita bersedekah saya pikir kelamaan keburu mungkin nanti Allah memanggil saya prinsipnya mana yang bisa dilakukan kita lakukan aja selebihnya Allah yang akan membantu meringankan atau memantaskannya bersama mereka para pejuang Al-Quran bersama mereka para anak-anak yang luar biasa sejak bangun tidur jam 3 subuh sampai mau tidur kembali mereka insya Allah tidak bermaksiat mereka terus bersama Al-Quran saya orang yang paling beruntung karena dipilihkan Allah bersama dengan mereka terhindar tentunya dari keburukan-keburukan yang ada di luar sana insya Allah jadi sebenarnya bukan bukan karena saya hebat tapi karena Allah maha baik memilih saya ada di tengah-tengah mereka karena memang doa saya saya bukan berasal dari keluarga yang soleh dan soleha bukan berasal dari keluarga yang notabene mungkin alumni pesantren yang berpendidikan tapi saya kepingin hidup bersama orang-orang baik menjadi orang baik dan mati nanti didoakan sama orang-orang baik itu aja mungkin yang bisa saya ungkapkan mohon doanya semoga bisa istiqomah membersamain mereka anak-anak yatim doa fa' pada umumnya yang hari ini mereka punya harapan masa depan karena mereka punya kesempatan menghafal Quran akhirnya Allah jamin mereka menjadi orang-orang yang sukses insya Allah jadi faktor ekonomi tidak begitu menjadi halangan sebenarnya dimana ada kemauan pasti ada jalan kalau kita mau seribu satu macam cara kalau kita tidak mau seribu satu macam alasan nah ini mereka orang-orang yang mau makanya mereka siap menerobos kejauhan dengan segala macam kelukasahnya tentunya oke terima kasih Umi dan semoga Allah istiqomahkan Umi amin ya Allah nah pemirsa dimanapun Anda berada sampai disini dulu perjumpaan kita sampai jumpa di episode berikutnya semoga antum semuanya terinspirasi dari kisah Umi Seri berjuang untuk umat ini sampai jumpa di episode berikutnya kami tutup dengan subhanakallah mabihamdika syadu'ala ilahi lantas takut katubu laik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini syukur jazakillah khairan ayo ayo lanjut lagi ya ya ayo lanjut lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati